Lantaran mabuk dan berbuat onar dalam pesta pernikahan, seorang residivis di amuk warga. Polisi mengevakuasi pelaku saat bersembunyi di rumah warga. RD pelaku pembuat onar ini di amuk masa, usai mengancam menggunakan parang dalam pesta pernikahan warga di kota Makassar. Polisi yang cepat datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amuk masa. Saksi mata menyebut pelaku tiba-tiba masuk ke pesta pernikahan dalam kondisi mabuk dan langsung mengancam tamu undangan dengan dua bilah parang. Warga yang ketakutan dan emosi dengan ulah pelaku langsung menghakiminya hingga babak belur. Pelaku yang terdesak melarikan diri ke salah satu rumah warga. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di salah satu ruangan di lantai dua rumah warga. Bersama pelaku diamankan dua bilah parang yang dibawanya. Pelaku diketahui seorang residivis kambuhan yang sering keluar masuk penjara. Pelaku mengaku terganggu dengan salah satu tamu saat ia bersama temannya tengah minum-minuman keras tak jauh dari lokasi pesta. Untuk memamankan satu orang tersangka yang dimana melaksanakan atau membuat keributan di pesta dengan barang bukti dua bilah parang. Selanjutnya bang pelaku diamankan. Kami amankan di sementara pelaku kami amankan untuk selantinya dilakukan proses pengembangan. Pelaku kini diamankan ke kantor Mapolsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makasar Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, INews, melaporkan.